Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan Kita bahas yaitu Berita viral sejak Hari Sabtu kemarin teman-teman bahkan Ini menjadi sebuah Trending topic di twitter Mengenai Bipang Ambawang Jadi Bipang Ambawang ini Sebuah makanan khas dari Kalimantan Barat Yang disebut-sebut dalam Pidatonya Presiden Jokowi Sebenarnya kalau kita Melihat teman-teman bahwa Apa yang disampaikan Presiden Jokowi Itu adalah untuk memperkenalkan Dan untuk mencintai produk Dalam negeri produk lokal Jadi setiap daerah itu Tentu punya produk lokal Punya produk khas teman-teman Dan ini diperkenalkan oleh Presiden Jokowi Agar supaya Produk-produk itu bisa Banyak terjual di masyarakat Dan masyarakat ini bisa Memanfaatkan produk dalam negeri Sebenarnya itu Maksud dari Presiden Jokowi Tapi masalahnya teman-teman Dalam pidato Presiden Jokowi itu Menyebut bahwa Agar masyarakat ini Kalau Ingin dapat oleh-oleh Bisa beli secara online Di antaranya adalah Nasi gude Kemudian bibang ambawang Ternyata setelah ditelusuri teman-teman Bahwa bibang ambawang itu Adalah Makanan Yang terbuat dari Babi panggang Jadi babi panggang Nah kalau dalam konteknya Lebaran teman-teman Karena Awalnya Presiden Jokowi menyebut Terkait mudik Terkait lebaran Nah kalau ini dijadikan oleh-oleh Ini menjadi hal yang janggal Karena Bagi umat muslim Namanya Makanan babi Itu adalah makanan yang haram Tidak boleh dimakan Bayangkan Kalau nanti Masyarakat yang Muslim Ini dari hari lebarannya Makan Bibang ambawang Ini sesuatu yang Janggal Dan ini memang Tidak boleh dalam Islam Karena itu Makanan haram Ada yang mengatakan Pada tanggal 13 Mei nanti Hari kenaikan Isa al-Masih Ini diperuntukkan Bagi mereka Yang merayakan Hari kenaikan Isa al-Masih Tetapi kontek Awal Teman-teman Ini Jokowi Tidak membahas Terkait Peringatan Isa al-Masih Tetapi Membahas terkait Lebaran Tentu yang dimaksud Adalah Lebaran umat Islam Karena diawali Dari mudik lebaran Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Beritanya Kita ambil dari Kompas.com Teman-teman Ramai soal Bipang Ambawang Dalam pidato Jokowi Hingga Trending Topik Bipang Ambawang Kuliner Kas Kalimantan Menjadi Trending Topik Di Twitter Sejak Sabtu 8 Mei 2021 Pemicunya adalah Pidato ajakan Dari Presiden Jokowi Agar masyarakat Berbelanja Kuliner Secara online Di hari Bangga Buatan Indonesia Atau BBI Pidato tersebut Diunggah Dalam video Youtube Kementerian Perdagangan RI 5 Mei 2021 Lalu Jadi 5 Mei Itu Diunggah Oleh Ini teman-teman Kanal Youtube Kementerian Perdagangan RI Tetapi Setelah saya Buka-buka Ternyata Ini kok Tidak ada Tidak ada Lagi pidato Dari Presiden Jokowi Terkait itu Tetapi Video itu Sebenarnya Sudah tersebar Di beberapa Channel Youtube Lainnya Seperti diketahui Bipang Ambawang Merupakan Kuliner Babi Panggang Kas Kalimantan Barat Berawal dari Pidato itu Topik mengenai Bipang Ramai diperbincangkan Warganet Bahkan Hingga Menuduki Top trending Topik Twitter Berdasarkan Penelusuran Kompas.com Potongan Pidato Jokowi Tersebut Berasal dari Video yang Diunggah Di akun Youtube Kementerian Perdagangan Pada 5 Mei 2021 Bertajuk 05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia Kita Baca teman-teman Kutipan Yang disampaikan Presiden Jokowi Sebentar lagi Lebaran Namun Karena masih Dalam suasana Pandemi Pemerintah Melarang mudik Untuk Keselamatan Kita bersama Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Rindu Kuliner Daerah Atau Mudik Membawa Oleh-oleh Tidak Perlu Ragu Untuk Memesannya Secara Online Kata Jokowi Dalam video Yang beredar Di Lini Masa Sabtu 8 Mei 2021 Jadi Bapak Ibu-ibu Saudara Yang Rindu Kuliner Daerah Ini Dipersilahkan Untuk Memesan Secara Online Ini Jelas Yang disampaikan Presiden Jokowi Teman-teman Yang Rindu Makan Gudeg Jogja Bandeng Semarang Siume Bandung PMP Palembang Bibang Ambawang Dari Kalimantan Dan Lain-lainnya Tinggal Pesan Dan Makan Kesukaan Akan Diantar Sampai Rumah Lanjut Jokowi Jadi Jelas Teman-teman Disini Presiden Jokowi Mengatakan Bipang Ambawang Jadi Tidak Perlu Ragu Lagi Untuk Membeli Produk Yang Terah Disebutkan Presiden Jokowi Hingga Sabtu Sore Tagar Bipang Masih Menjadi Tanding Topik Di Media Sosial Twitter Dengan Lebih Dari 41.000 Tweet Dari Warganet Riuh Warganet Teman-teman Ada Warganet Yang Menilai Makanan Bipang Ambawang Tak Semestinya Menjadi Oleh-oleh Lebaran Karena Dalam Agama Islam Babi Merupakan Makanan Haram Jadi Makanan Haram Tidak Selayaknya Untuk Menjadi Oleh-oleh Bagi Umat Muslim Ini Kita Bisa Bayangkan Seandainya Di Rumah Kita Ada Makanan Yang Siap Untuk Dimakan Ada Sati Gule Ada Opor Ayam Ada Lodo Ayam Ada Bipang Ambawang Nah Kalau Tahu Bipang Ambawang Itu Bahannya Dari Babi Panggang Tentu Mereka Akan Menolak Jelas Karena Ini Haram Dimakan Bagi Umat Muslim Tapi Kalau Non Muslim Ini Tidak Ada Masalah Karena Mungkin Tidak Ada Aturan Tentang Itu Tetapi Dalam Islam Jelas Babi Adalah Makan Haram Tidak Boleh Dimakan Bagi Umat Muslim Jadi Tidak Layak Untuk Dijarikan Oleh-oleh Bagi Umat Muslim Kemudian Ini Ada Tangkapan Dari Beberapa Netizen Seperti Ini Teman Assalamualaikum Pak Jokowi Mohon Diklarifikasi Tentang Oleh-oleh Lebaran Bipang Ambawang Karena Itu Adalah Babi Panggang Yang Jelas Haram Bagi Muslim Apalagi Ini Idul Fitri Hairaya Umat Islam Tak Elok Rasanya Apakah Ini Disengaja Atau Karena Bapak Tidak Tahu Tank Atas Jawabannya Tweet Akun At Hilmi 28 Nah Itu Teman-teman Pendapat Dari Hilmi Apakah Pak Jokowi Ini Sebenarnya Tahu Atau Tidak Bahan Dari Bipang Ambawang Kalau Menurut Pendapat Saya Mungkin Pak Jokowi Tidak Tahu Apa Bipang Ambawang Itu Terbuat Dari Apa Nah Seharusnya Ini Dijelaskan Oleh Bia Yang Membuat Teks Bidato Itu Karena Pak Kameranya Jadi Tinggal Baca Sehingga Pak Jokowi Tidak Banyak Tahu Apa Itu Bipang Ambawang Nah Ternyata Setelah Dicek Teman-teman Ternyata Bipang Ambawang Terbuat Dari Bipanggang Ini Yang Menjadi Hal Janggal Kalau Bipang Ambawang Dijadikan Oleh Lebaran Dijadikan Oleh Di Hari Raya Itul Fitri Namun Ada Juga Yang Berpendapat Penyebutan Bipang Ambawang Memperingati Kenaikan Isa Almasih Pada Tanggal Yang Sama Saat Lebaran Ingat Selain Lebaran Tanggal 13 Mai Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus Ke Surga Jadi Bipang Ambawang Itu Hak Kami Tulis Akun Ad Katolik Wow Ini Dibilah Juga Teman-teman Dari Netizen Yang Punya Akun Ad Katolik Katanya Tanggal 13 Mai Itu Hari Kenaikan Isa Almasih Dan Bipang Ambawang Diberuntukkan Untuk Mereka Namun Teman-teman Dalam Konteks Apa Yang Sampaikan Pak Jokowi Ini Tidak Menyebut Terkait Kenaikan Isa Almasih Tetapi Menyebut Lebaran Lebaran Yang Dimaksud Adalah Lebaran Hari Raya Idul Fitri Tetapi Ini Tidak Apa Ada Pembelahan Dari Netizen Bahwa Tanggal 13 Mai Memang Itu Hari Kenaikan Isa Almasih Ada Juga Yang Mencoba Meluruskan Maksud Bipang Dalam Pidato Tersebut Salah Satunya Dari Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajrul Rahman Dalam Akun Twitternya Ini Bipang Atau Jipang Dari Beras Makanan Kesukaan Saya Sejak Kecil Hingga Sekarang Bipang Atau Jipang Dari Beras Ini Memang Makanan Hit Sampai Sekarang Ya Nuun Tulis Fajrul Dalam Tweetnya Ini Pembelaan Dari Fajrul Teman Teman Katanya Bipang Atau Jipang Itu Terbuat Dari Beras Nah Kalau Di Jatimur Memang Ini Sudah Terkenal Teman Bipang Atau Jipang Yang Terbuat Dari Beras Namun Ini Berbeda Dengan Apa Yang Disampaikan Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Mengatakan Bipang Ambawang Kalimantan Jelas Itu Dari Kalimantan Bukan Jipang Atau Bipang Yang Disampaikan Oleh Fajrul Rahman Jadi Saya Paham Maksud Fajrul Rahman Adalah Membela Pak Jokowi Bahwa Bipang Atau Jipang Itu Terbuat Dari Beras Tetapi Tidak Relevan Dengan Apa Yang Sudah Sampaikan Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Sudah Mengatakan Bipang Ambawang Dari Kalimantan Jelas Bipang Ambawang Terbuat Dari Babi Bipanggang Jadi Pembelaan Dari Fajrul Rahman Ini Ternyata Ya Tidak Tidak Match Dengan Apa Yang Disampaikan Pak Jokowi Teman Teman Kemudian Ada Penjelasan Dari Kemendak Teman Teman Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Mengatakan Dalam Konteks Secara Keseluruhan Pernyataan Presiden Dalam Video Itu Mengajak Masyarakat Indonesia Mencintai Dan Membeli Produk Lokal Lutfi Juga Adalah Libur Hari Raya Idul Fitri Dan 13 Mei 2021 Juga Adalah Hari Libur Kenaikan Yesus Kristus Sehingga Ada Dua Hari Libur Keagamaan Dirayakan Dalam Waktu Bersamaan Menurut Lutfi Pernyataan Presiden Tersebut Ditujukan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Yang Terdiri Dari Beragam Suku Agama Budaya Dan Memiliki Kekayaan Kuliner Nusantara Dari Berbagai Daerah Nah Itu Teman Teman Pembelian Dari Muhammad Lutfi Mengenai Hari Libur Dan Mengenai Produk Yang Disampaikan Pak Jokowi Dalam Rangka Adalah Supaya Masyarakat Membeli Dan Mencintai Produk Dalam Negeri Produk Lokal Nah Kalau Itu Tidak Masalah Yang Menjadi Janggal Itu Adalah Bimpang Ambawang Dari Kalimantan Yang Menjadi Oleh Lebaran Ini Yang Menjadi Sorotan Publik Apakah Layak Bimpang Ambawang Ini Disajikan Pada Saat Lebaran Idul Fitri Namun Ada Penjelasan Dari Mendak Bahwa Tanggal 13 Sampai 14 Itu Bukan Hanya Hari Raya Idul Fitri Tetapi Ada Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih Nah Ini Katanya Seperti Itu Teman Teman Tetapi Dalam Konteks Sekali lagi Yang Disampaikan Pak Jokowi Mengatakan Bahwa Ini Dalam Rangka Rindu Dengan Makanan Khas Daerah Bisa Beli Secara Online Di Antaranya Adalah Bibang Ambawang Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Tentang Bibang Ambawang Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Suka Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh